Intro Setiap orang mendambakan kehidupan yang layak dan serba cukup Namun terkadang nasib tidak berpihak kepada kita Seperti yang dialami satu keluarga di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yakni keluarga Hamka Hamka adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi tiga orang anak dan seorang istri Ia dan keluarga kecilnya tinggal di Dusun Dualawani, Desa Oko-Oko, Kejabatan Pomala, Kabupaten Kolaka Sebelumnya ia menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang karyawan Di salah satu perusahaan tambang dengan gaji 100 ribu per hari Namun sejak kecelakaan yang menimpanya dua tahun silam Hamka tidak lagi mampu bekerja dan tak sanggup lagi membiayai kebutuhan hidup keluarganya Rahmawati sang istri hanya seorang ibu rumah tangga Dia hanya bisa pasrah mengerusi ketiga anaknya dan melihat kondisi suami yang sangat memprihatinkan Kecelakaan yang menimpa Hamka di bulan Februari tahun 2020 lalu menyebabkan kakinya patah dan remuk Saat dibawa ke rumah sakit Antam Pomala, Hamka dianjurkan dokter untuk segera melakukan operasi Namun karena keterbatasan ekonomi dan tak punya biaya, ia akhirnya dipulangkan oleh keluarga hari itu juga Berbekal obat dari rumah sakit, Hamka dirawat di kediamannya tanpa bantuan alat medis apapun Tulang kaki yang seharusnya dioperasi pada akhirnya hanya bisa diobati dengan obat seadanya Ketiga anaknya Kila yang berusia 3 tahun, Muhammad Alpa serta Muhammad Alpi yang lahir kembar berusia 9 bulan Membuat Hamka nyaris putus asa karena melihat mereka tumbuh seadanya dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit Kepada tim Telisik Aidi, Hamka mengungkapkan, sudah 15 bulan terakhir ini dia tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya Dari makan hingga susu untuk anak balitanya, dalam keadaan sangat membesat, dia dan sang istri hanya bisa berhutang Yang entah kapan bisa dilunasi, beberapa tetangga yang iban menurutkan sedikit bantuan Hamka mengungkapkan, selama ini dia menerima BLT dari pemerintah desa Sejumlah 300 ribu per bulan, yang diseluruhkan setiap 4 bulan Hamka sadar, ia dan keluarganya tidak bisa selalu berharap kepada para tetangga Sehingga besar harapan Hamka kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten Kualaka Serta dina sosial atau siapapun untuk terduli pada keadaannya Dia berharap ada yang datang meninjau langsung keadaan anak-anaknya Sebab Hamka tidak tahu lagi kemana harus mengadu dan kepada siapa lagi ia bisa berharap bantuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.